Oke share informasi buat teman-teman semua ya terutama buat pemilik truk-truk cantor atau truk lain nah di luar cantor itu ada banyak merek isosu, ino dina ya banyak nah kalau mengalami gejala kayak steer itu gak stabil nah teman-teman bisa cek di bagian ini ya yang pertama adalah di bagian long tirot ini guys ini kalau di bagian long tirot dia aus itu bikin steernya gak stabil ini tadi sudah diganti yang baru ini di unit canter ya ini yang bekas nah kalau kocak seperti ini guys kelihatan ya ini bikin steer gak stabil ya ini diganti dengan yang merek biasa nomor 4 nya mk471750 ini kalau yang original harganya lumayan mahal ya 3.560.000 nah teman-teman bisa ganti dengan merek yang biasa ini kalau yang biasa itu malahan ada napple nya ini bisa teman-teman kasih grease up atau cototi ya di depan ini juga ada napple grease up di sebelah sini ya dan napple grease up nya guys saya fokuskan bisa diisi paslin dikasih pad ya terus selain long tirot cek juga di bagian ini bagian tirot nya ini yang sering kocak aus di truck-truck yang terut nih tirot kanan maupun kiri ya ini kocak nanti kita ganti guys kalau yang tirot itu teman-teman 4 nomor nya yang original mk997509 ini yang bagian kanan harganya 203.000 ini yang kiri dia mk997508 sama harganya 203.000 kalau ini murah tapi yang original long tirot tadi mahal 3.560.000 ini cuma 203.000 oke bisa diperhatikan di bagian tirot dan juga long tirot ini yang sering kocak ini bikin setirnya gak stabil ya terus cek juga di bagian kingpin kingpin ini kalau kocak bikin setir gak stabil dan juga bandnya ini makannya gak rata nah selain itu cek juga di bagian busing pair ini guys busing pair di depan belakang ini kalau dia kocak juga bikin makan bandnya gak rata dan setir tidak stabil ya sama cek di bagian baut-baut ini U turun bautnya itu kadang ada yang kocak ya sama pairnya juga mungkin dia ada yang patah nah itu bikin setirnya gak stabil bearing bearing yang kocak juga bikin gak stabil ya jadi ada beberapa komponen yang harus teman-teman cek apabila mengalami setir tidak stabil guys lain yang tadi antara long t-road t-road king pan busing pair ya cek juga di bagian shock absorber ini kalau jalan gelombang terus dia kayak gak stabil ya nih shock absorber yang rusak bisa bikin mobilnya gak stabil guys long long t-road ini sudah diganti guys kita ganti yang bagian t-road nya ini sudah kita siapkan ya ini juga kocak ya oke mungkin itu sedikit informasi buat teman-teman pemilik truck cantor atau truck lain kalau mengalami masalah stepnya gak stabil terima